Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat PNJU, ketemu lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan Cara membuat desain ruipon Yang sederhana, yang tidak membutuhkan keahlian bisa menggambar Jadi yang tidak bisa menggambar dengan korel Tidak usah bingung dengan cara ini Kita bisa membuat desain ruipon dengan bedah Tapi disini nanti saya tetap menggunakan korel Hanya menu-menu sederhana yang saya tampilkan Saya pertama kali mengambil gambar Dari desain yang ada di PowerPoint Nah, selanjutnya gambar ini kita simpan ke dalam JPEG Mode CPG Save As Ini saya contohkan Ini saya beri nama Bungu Kita simpan dalam mode CPG Save Lalu pilih yang ini saja Just this one Kalau sudah, ini kita tutup Lalu buka Corel Drop Kita buka Corel Drop Di sini Lebarnya Kalau nantinya kita membuat ruiponnya itu di ruipon nice Itu Disarankan 850 pixel Maka ini saya mengambil 850 pixel Ini satuannya kita bukaannya dari sini Untuk renderingnya ini kita biarkan 300 Lalu klik OK Lalu sudah Seperti ini Kita ambil gambar yang tadi Dengan cara Klik menu file Lalu import Tadi saya letakkan di desktop Di bagian login Kemudian Namanya Tuipon Go Nah, ini Kita import Kita pilih kita import Nah, seperti ini Setelah seperti ini Ternyata ini kurang besar Kita analin Setelah itu Kalau ini mau dibalik bisa Dengan cara Ini Dicerminkan Atau kalau tidak Kita ambil Kalau sudah Kita potong sesuai kebutuhan saja Pilih Crop tool di sini Lalu kita Crop Caranya seperti ini Biar pas Itu kita ketikkan di sini 850 Ini juga 850 Kalau sudah kita enter Lalu ini kita geser Kita geser ke sini Kalau sudah ini kita enter Setelah seperti ini Kita tekan tombol P Di keyboard Maka posisinya berada di Center di Aleman Pada Sembar kerja Koran Langkah selanjutnya Kita Menambahkan Text Atau Material-material Sesuai kebutuhan Sebagai contoh Saya Telah membuat Desain yang ini Ya itu Untuk peduli Ini Peduli NTT Ini kita Taster Ini yang model CPB Jadi nanti Saya akan membuat Seperti ini Langkah selanjutnya Kita tentunya membuat Pulisan Sama Gambar tangan Ini Nah untuk logo-logo Nanti Materialnya harus Sudah kita siapkan Logo Canisius ini Bisa di Download di Web Dengan mencari Di Google Yaitu logo Canisius yang PNG Atau Ambil yang CDR Yang nanti bisa Di Copy di Koran Selanjutnya Ini bisa kita Buat gambar tangannya Kalau kita Kesulitan membuat Gambar tangan Ini bisa kita akali Dengan cara Kalau istilah Biasanya itu Ngeblat Gitu ya Ini kita Akali Kita pilih Ini Polyline Ini juga Bisa Atau Freehand Ini juga Bisa Saya pilih Yang polyline Aja Kita Ambil Dari sini Ya Oke Ini Ini Kalau Gini Ini Kita ikuti Aja Ini Kalau Ini mudah Seperti Kita klik Nah ini Kita Masukkan Sampai sini Aja Sampai sini Kalau ini Kita sambungkan Nah Kalau sudah Seperti ini Kita Edit Ini kita Buat Airline Dulu Biar Agak Kecil Lalu Kita Besarkan Nah Kita Besarkan Seperti Ini Kita Pilih Shape Tool Kita Pilih Shape Tool Ini Kan Biar Melengkung Diklik Disini Lalu Pilih Ini Setelah Itu Kita Tarik Nah Seperti ini Ini Sudah 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 Nah Kalau Mau Melengkungkan Ini Kita Klik Pilih Ini Juga Ini Tanda panahnya Kita Tarik Nah Ini Untuk Yang Bagian Sini Lalu Yang Bagian Sini Ini Juga Bisa Kita Tarik Dengan Bentuk Ini Kita Tarik Nah Ini Kalau Ini Kurang Pas Bisa Kita Ketakkan Nah Ini Tadi Juga Kurang Pas Kita Tarik Seperti Ini Tuh Ini Yang Sederhana Sekali Nah Kalau Sudah Anggap Saja Ini Sudah Jadi Ini Kita Beri Warna Dulu Biar Kelihatan Kita Beri Warna Biru Atau Kuning Tidak Masalah Lalu Kita Tarik Ke Kanan Ini Kita Tarik Ke Kanan Kita Pilih Pick Tool Dulu Nah Di Bagian Sini Selanjutnya Ini Kita Hilangkan Dari Suarnya Lalu Kita Copy Kemudian Paste Terus Ini Kita Tarik Kesini Lalu Dicerminkan Seperti Kita Pilih Yang Ini Kemudian Yang Ini Kalau Sudah Seperti Ini Kita Tinggal Geser Nanti Ini Warnanya Kita Ganti Terus Ini Juga Kita Geser Sementara Ini Kita Pilih Kita Geser Selanjutnya Membuat Lingkarannya Ini Biar Nanti Bisa Untuk Foto Yang Akan Digunakan Oleh Orang-orang Yang Mengakses Trip Kita Kita Sediakan Ini Ruangan Caranya Bagaimana Caranya Dengan Memilih Elip Atau Lingkaran Lalu Giar Lingkarannya Itu Bulat Penuh Tekan CTRL Lalu Ditarik Tekan Mouse Ditarik Seperti Ini Ini Akan Bulat Penuh Kalau Kita Kira-kira Kalau Sudah Kita Lepas Ini Kita Buat Tengah Tidak Harus Sama Dengan Yang Tampak Ini Kita Buat Di Tengah Saja Atau Di Bagian Sini Juga Tidak Masalah Ini Kalau Sudah Kita Pilih Bitbull Ini Kalau Kurang Besar Kita Besarkan Dengan Cara Menarik Bagian Kocok Kalau Sudah Ini Kita Seleksi Dua Gambar Ini Lalu Kita Strim Dengan Ini Back Minus Front Seperti Ini Kalau Sudah Seperti Ini Kita Potong Dulu Biar Nanti Pas Dengan Lingkaran Ini Kita Bikin Lingkaran Yang Sama Nanti Biar Bisa Untuk Potong Lingkaran Lingkaran Ini Kita Geser Kesini Kita Geser Kesini Kita Pilih Stick Tool Kita Geser Dulu Sf Nah Seperti Ini Kita Atau Kita Geser Dulu Yang Kita Seleksi Yang Kita Potong Nah Kalau Sudah Ini Kita Geser Kelap Ini Bisa Kita Arahkan Kesini Kalau Ini Dirasa Terlalu Besar Bisa Dikecilkan Kemudian Kalau Ini Kurang Seperti Ini Bisa Dikeser Caranya Diklik Dulu Di Tengah Klik Di Tengah Ini Kita Group Saja Ini Tidak harus Sama Dengan Sampel Tapi Kalau Ini Sama Lebih Bagus Ini Sebenarnya Bagus Harus Tertutup Lingkaran Ini Harus Kita Akali Supaya Tertutup Oleh Lingkaran Biar Ini Pas Kita Pilih Ini Bajar Ini Kita Ungroup Kita Seleksi Gambar Yang Tangan Ini Kita Pilih Z Tool Harapkan Kesini Saja Seperti Ini Seperti Ini Saja Ini Ini Kan Juga Harus Agak Nampet Kesini Bisa Kita Akali Juga Kalau Ini Dirasa Kurang Besar Kita Besarkan Dulu Bisa Boleh Seperti ini Boleh Seperti ini Akali Juga Yang Ini Kita Pilih Save Tool Ini Biar Pas Carakan Kesini Yang Atas Kita Tarik Juga Seperti Kalau Sudah Ini Kita Beri Warna Bukti Saja Sera Sudah Ini Seperti Seperti Sederhana Tidak Harus Sama Dengan Ini Jadi Tidak Harus Sama Ini Saya Contohkan Seperti Ini Lalu Kalau Sudah Kita Tinggal Menambahkan Text Text Ini Untuk Nulis Kita Menggunakan Text Tool Kita Tuliskan Dengan Text Tool Ayo Jenis Hurufnya Nanti Kita Rubah Mengubahnya Dengan Titel Lagi Ini Yang Ini Juga Kita Rubah Ini Dengan Arial Honde Ini Kurang Tanda Petit Kita Tambahkan Kalau Sudah Untuk Warna Bisa Diatur Dengan Warna Nah Untuk Ukuran Text Ini Sebenarnya Bisa Langsung Dari Bisa Bisa Ini Kalau Dirasa Lang Naik Juga Ini Bisa Dibeser Di Klik Ini Kita Debalkan Biar Ada Penekanan Kemudian Logo Ini Kita Ambil Juga Import Logo Yang Ini Bisa Di Download Di Internet Ini Kita Sesuaikan Kebutuhan Kalau Ini Kalau Kurang Besar Ya Ini Besarkan Kalau Sudah Kita Tinggal Menambah Tag Yang Lain Yang Yang Misalnya Ini Kita Pilih Tiftool Kita Kejinkan Kita Geser Kesini Kita Beri Warna Kening Ini Serumnya Yang Ini Juga Kalau Sudah Tambahkan Lagi Tag Yang Satunya Tiftool Lagi Pilih Area Rounded Kemudian Kurang Kita Sesuaikan Lagi Kita Boleh Warna Untuk Warna Ini Tidak Harus Gunung Sesuai Selera B 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 Kita Kita Tambahkan Ini Alamat NetSource Ini Saya Contohkan SMB Kanisus 1 Kita Tulis Juga Disini SMB Kanisus 1 Ini Ini Untuk Alamat Youtube kita kecilkan kalau ingin cepat dari sini misalnya 6 ini kita besarkan kita pilih picture untuk menggeser-geser nah nanti logonya tinggal menambahkan kita beri warna putih saja masih terlalu besar kita kecilkan seperti ini ini untuk alamat youtube sama happy sama maka ini bisa kita salin kita salin lalu kita paste kemudian kita geser selanjutnya untuk alamat ugi alamat uginya karena berbeda berarti kita tulis lagi kalau ukurannya langsung sama ini kita paste lagi aja kita paste kita ganti dengan kalau sudah kita tinggal menyisipkan logonya tadi import juga file import file import logo juga sudah disiapkan fp juga sudah ada pp juga sudah ada ini kita pilih salah satu ini terlalu besar ini terlalu besar kalau mengalami seperti ini ini bisa kita akali juga kalau pimpinnya ini mau kita hilangkan bisa kita akali juga dengan ganti ini kita letakkan disini kita tambah kita letakkan disini kita tambah terus kita kita hilangkan terus ini kita klik tengah ini kita pembungkan seperti ini yang sama kita lakukan hal yang sama sama untuk yang bagian kita tambah kita tambah kalau yang tengah ini kita jel kita hitamkan jel di tengah lagi pilih ini kita tarik sebagian ini kalau kita menurutnya gambarnya gambarnya ada putihnya seperti ini lakukan hal yang sama untuk yang bagian bawah ini kita dilangkan lalu kita klik ini kita tarik yang bagian ini kita lakukan yang bagian ini kita lakukan terus nah kalau sudah kita pilih tool kita kecilkan kita tarik ke selamat menikmati kita lepas selanjutnya gambar epi simpar juga ini juga sama bisa kita lakukan hal yang sama dengan memilih shape tool ini kita tarik dulu kita selesuaikan disini nah seperti ini kalau sudah lakukan hal yang sama seperti pada yang kita di di klip disini kita tambahkan node bersama lalu ini kita hilangkan kalau sudah klik tengah kita pilih ini tidak mengatur mengatur seperti ini lakukan hal yang sama untuk bagian bawah kita klik disini kita klik disini kita klik disini kita klik disini bagian yanan sama kita tambah node yang ini kita klik kemudian kita hilangkan klik kena kalau yang pas kita memang harus kita-kita-kita ini biar tidak panjang waktunya ini saya tidak harus sempurna kalau sudah ini kita kecilkan lagu lalu kita letakkan di sini seperti ini kemudian untuk logo youtube itu kalau ingin mudah gambar langsung dari sini kita pilih warna merah kita non-kan aja biar melengkung ini kita punya sebuah seperti ini kemudian kita tinggal membuat segitiga untuk segitiganya kita bisa menggunakan polyline juga seperti itu kalau sudah ini kita pilih warna ini juga kalau ini kurang usah kita tarik ini juga ini juga untuk logo youtube nya caranya seperti itu nah kalau sudah ini sudah jadi tambahkan juga untuk takar atau hashtagnya kita tambahkan sama cara menulisnya dengan tekstur juga file file and kemudian kita kecilkan kita sesuaikan kemudian tambah lagi satu lagi elementor yang tersebut sama kita kecilkan dari ini 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 kalau sudah tambahkan lagi step yang satu kita kita bersama saja kita kecilkan kalau ukurannya ini sama ini kita mengaturnya dari sini ukurannya bisa sama 10, 10, 0, 11, 11, 11 oh terlalu besar ini 9 aja ini juga 9 kita sesuaikan kita samakan nah seperti ini yang ini kita hapus lalu yang ini kita simpan jangan lupa disimpan ini sudah jadi kita simpan dulu kita simpan dengan nama tutorial design ribbon dalam untuk cdr dulu kalau sudah kita simpan atau kita ekspor agar bisa digunakan di ribbon nice yang nanti kita upload untuk frame-nya ini kita simpan atau kita ekspor kita simpan dalam model PNK ini nama saya pilih nama ini kita biarkan di desktop aja lalu ekspor nah ini yang perlu diperhatikan disini ini transparansinya ini kita centang nah kita centang nanti supaya foto yang mengakses ribbon yang kita buat ini bisa tampil disini jadi transparansi kita aktifkan lalu kita klik ok setelah seperti ini ini sudah jadi design ribbon-nya ini kita lihat di desktop ini sudah jadi ini kita buka nah ini hasil design ribbon yang kita buat tadi kalau ini ada yang kurang-kurang ini bisa di edit di CDN misalnya tulisan ini terlalu mampet ini harus kita edit di CDN tutup kembali ke CDN tulisan yang ini kita besarkan ini kita beser sedikit aja nah seperti ini oke kalau sudah di save pulang save biasa sama save export nya kita export ulang yang tadi kita timba saja sama ini oke sudah jadi ini demikian tutorial sederhana cara membuat desain ribbon yang tidak membutuhkan kalian bisa membuat desain gambar yang seperti ini jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi lain atau gambar lain yang tentunya gambarnya itu free selanjutnya ini bisa kita upload ke ribbon untuk langkah uploadnya silahkan simak di tutorial selanjutnya kemudian tutorial membuat desain ribbon sederhana dari saya ada kurang lebihnya saya dalam menjelaskan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketemu lagi di tutorial selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax